Intro Shalom, selamat pagi jemaat kerja kusus ketapang yang tersus kasihi. Kiranya damai dan sukacita dari Allah sang sumber berkat senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita hari ini. Mari sebelum kita berjuang kembali di hari ini, kita duduk di bawah kaki Tuhan Yesus untuk mendengar firmannya. Mari kita berdoa. Bapak kami yang penuh kasih, terima kasih untuk hari baru yang engkau sediakan bagi kami. Sebentar lagi kami mau merenungkan firmanmu, berbicara lah kepada setiap kami ya Ruh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari ulangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai yang ke-24. Ini adalah bagian dari pidato perpisahan Musa kepada bangsa Israel angkatan baru yang sebentar lagi akan masuk ke tanah perjanjian. Saya akan bacakan ayat yang ke-16 sampai yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan. Kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Maka aku peganglah kuat-kuat kedua loh itu. Kulemparkan dari kedua tanganku. Kupecahkan di depan matamu. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan empat puluh hari empat puluh malam lamanya. Seperti yang pertama kali. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Karena segala dosa yang telah kamu perbuat. Yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu. Sampai ia mau memunahkan kamu. Tetapi sekali inipun Tuhan mendengarkan aku. Cuma si Tuhan Yesus dalam bagian ini kita melihat bagaimana Musa sungguh-sungguh memohon pengampunan dari Tuhan. Bagi bangsa Israel yang melakukan tindakan yang berdosa kepada Allah. Di saat pemimpin mereka Musa sedang menghadap kepada Allah untuk mendengarkan ketetapan-ketetapan bagi Israel umat pilihannya. Umat pilihan ini malah meragukan kehadiran Allah Yahweh dan menduga Musa sudah mati di atas gunung karena sudah sebulan lebih dia tidak turun. Sehingga mereka membuat dan menyembah anak lembu emas sebagai pengganti Allah dan pemimpin mereka. Tentu saja hal ini sangat menyakiti hati Allah dan membuatnya menjadi murka. Musa pun marah dengan tindakan mereka sampai-sampai ia membanting kedua loh batu itu di hadapan bangsa Israel. Tapi menariknya Musa tidak berhenti sampai di kemarahannya saja dan membiarkan Allah menghabisi umat yang berdosa ini. Melainkan ia datang kepada Allah. Selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan tanpa minum Musa berdoa memohon pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Ya dia tahu tindakan Israel itu begitu berdosa dan pantas menerima murka Allah. Namun Musa juga meyakini Allahnya bukanlah Allah yang selalu mendendam. Allah yang ia sembah adalah Allah yang maha kasih dan mampu mengubah hati manusia. Nah jemaat yang dikasih Tuhan Yesus bukankah kita juga seringkali dipertemukan dengan orang-orang yang tegar tengkuk dan mengabaikan Allah serta kebenarannya seperti bangsa Israel. Mungkin orang itu adalah pasangan kita atau anak-anak kita. Mungkin juga rekan kerja atau teman kita. Atau bisa juga orang yang sama sekali kita tidak kenal tetapi lewat berita, lewat sosial media kita tahu ada kejahatan dan kebengisan yang terjadi di dunia tempat kita tinggal ini. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah marah-marah saja atau malahan cuek dan membiarkan Tuhan yang pada akhirnya menghabisi mereka semua? Seperti Musa kita juga bisa belajar untuk datang kepada Tuhan memohonkan pengampunan bagi mereka. Jemaat dan kasih Tuhan Yesus di tahap ini kita meyakini bahwa bukan kita yang bisa mengubah sikap dan hati orang. Dengan iman kita meyakini Allah pencipta hati manusia mampu mengubah hati yang keras menjadi lemah lembut. Jadi lakukanlah bagian kita untuk menegur, mengingatkan, dan memohonkan pengampunan Allah bagi mereka. Dan serahkanlah bagiannya Tuhan yang memberi pengampunan dan mengubah hati manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga engkau tahu mungkin diantara kami ada yang sedang bergumul dengan rasa marah, rasa dendam, rasa benci. Tetapi melalui firmanmu ini kami diingatkan untuk mengambil bagian kami untuk melakukan yang baik dan memohonkan pengampunan Tuhan bagi mereka. Tuhan tolong setiap kami supaya kami mampu melakukan firmanmu ini dengan kekuatan roh kudusmu. Terima kasih Tuhan Yesus, haylam namamu kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton.